Intro Artis berparas cantik diragukan publik hubungannya dengan Bili Syahputra Netizen mengomentari bahwa hubungan mereka hanyalah settingan dan rekayasa Sebenarnya benar tidak memikirkan omong kosong netizen Ia tak masalah jika itu hanya tudingan semata Tetapi Bili sempat kebingungan ketika menjelaskan status hubungan mereka Karena itu saat ini banyak yang menghujat hubungan dengan Bili Lantas Bili merasa dirinya nyaman dengan Amanda begitu pula sebaliknya Aku juga tidak peduli dengan omongan orang mau bilang hanya settingan Atau tidak pun akunya ngejalanin sama bahagia ujar Amanda Sebenarnya Bili akan menjalankan hubungan serius kepada Amanda Bili akan menjalankan hubungan serius kepada Amanda Orang tuanya pun sudah mengetahui hubungan mereka Hubungan mereka tetap berjalan Walaupun banyak netizen yang mengomentari Jangan kemana-mana Pasti ada narasi keren setelah ini Hari tak bertemu Bili Syahputra bagikan putret Amanda Manopo menangis sebab berindu Setulis itu Kisah cinta presenter Bili Syahputra dan Amanda Manopo Po sinetron yang terlihat lengket tiap harinya Sering terlihat habiskan waktu berdua membuat Amanda dan Bili dijuluki sebagai couple goals oleh para netizen Setelah sikan lama menjalin hubungan Kini Bili Syahputra kembali mencurahkan perasanya terhadap sosok sang kekasih Amanda Manopo Lewat unggah Instagram story-nya Bili Syahputra mengunggah putret kekasih berserta sebuah tulisan di dalamnya Bili Syahputra mengaku mungkin hari makin mencintai dan menyayangi Amanda Manopo Karena tingkahnya yang membuat Bili Syahputra selalu merasa istimewa Biasa habiskan waktu bersama membuat Bili merasa kehilangan saat dirinya tak bisa menemani Amanda Manopo Hal ini diungkap Bili dalam unggahannya Baru satu hari gak ketemu kita udah kangen-kangenan Ujar Bili Syahputra Seperti dikuti pikiran rakyat.com dari laman Instagram Adbiliski 16 pada 30 Oktober 2020 Adik dari Almalum Olga Syahputra ini menurutkan bila Amanda Manopo sempat menangis karena menahan rindu pada dirinya Eh tapi ada yang nangis tuh sambung Bili Kebucinan Amanda Manopo penerinya membuat Bili Syahputra merasa beruntung karena dicintai dengan tulus oleh sang kekasih Ya Allah setulus itu dia sama gua Bersyukur punya dia I love you baby Pungkas Bili Syahputra Sebelumnya keseriusan Amanda dan Bili Syahputra dalam menjalani hubungan terlihat dari potret-potret kemesraan di laman Instagram masing-masing Keduanya bahkan diakuitlah saling mengenal sosok kekasih pada keluarga besar Tak jarang baik Amanda dan Bili sering terlihat bersama dalam sebuah acara keluarga Meski berbeda agama pasangan tersebut rupanya selalu berharap agar diberikan yang terbaik dalam kehidupan dan hubungan mereka Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini Malu setengah mati Begini potret Bili Syahputra saat dipertemukan dengan dua mantan pacarnya Udah ah malu Sebelum menjalani kisah dengan Amanda Manopo, Bili Syahputra menjalani kasih dengan Elvi, Karolin, dan Devina Kirana Siapa sangka Bili sempat mati kutu saat bertemu dengan kedua mantannya tersebut Hal tersebut terpungkap dalam acara operavan Zavatarastu pada Sabtu 31 Oktober 2020 Mulanya Bili tak menyangka bakal bertemu dengan Elvia Ia pun langsung diteriam malu Bang Bili kok langsung diem gitu sih, ujar Elvia Ah, gak boleh deket-deket ya Namun kejutan untuk Bili tak berhenti sampai di situ Selanjutnya, Devina Kirana dipanggil memasuki studio Bili langsung jongkok seolah lemas melihat kedatangan mantan pacarnya itu Kang Dini mau nanya, emang Bang Bili kenal sama Devina ya? Tanya Elvia Ternyata Elvia dan Devina selama ini berteman Namun Elvia tak mengetahui jika Devina juga pernah diancar oleh Bili Devina itu teman baikku loh Teman lama, makanya aku kaget Ujar Elvia Kamu gak tau kok Bili kenal sama Devina Bukan karena... Bukan Bukan kenal lagi Ini pacarnya dulu Sahut Dedi Cagur Sumpah? Aku gak tau Kapan itu? Parah banget sumpah Bang Bili Gak cerita Sambung Elvia Bili pun masih terlihat tak berkutik Hingga akhirnya meski masih tampak salah setingkah Bili langsung menanyakan kabar kedua mantan pacarnya tersebut Kamu berdua? Apa kabar sih? Tanya Bili Udah ah gua gak bisa berkata-kata Ini gua malu Sambungnya Sementara itu Elvia masih dibuat penasaran dengan asmara Bili dan Devina dulu Namun Bili malah menjawab pertanyaan Elvia dengan sinis Ntar dulu deh Emang mereka pacaran Tanya Elvia Terus kalau aku pacaran sama dia kenapa? Kamu cemburu Sahut Bili Ternyata Elvia dan Devina selama ini berteman Namun Elvia tak mengetahui jika Devina juga pernah dingcar oleh Bili Jangan kemana-mana Pasti ada narasi keren setelah ini Bili Syahputra dan Amanda Manopo raih pasangan tersilet Mudah-mudahan bertanda baik Bili Syahputra dan Amanda Manopo berhasil membawa pulang piala kemenangan Dalam Silet Award 2020 Keduanya sukses memenangkan nominasi pasangan tersilet Kedekatan Bili dan Amanda Yang baru sumber jagung ternyata Berhasil memenangkan hati para penggemarnya Bili dan Amanda berhasil mengalahkan pasangan selebriti lainnya Mereka di antaranya Atta Halilitar dan Aurel Hermansyah Doriharsa Danila Karisma Rahim Bayang dan Binda Hau Serta Sule dan Nathalie Holschkorn Melalui pidato kemenangannya Bili mengaku tak menyangka akan memenangkan nominasi ini Gak nyangka Terima kasih ya Allah Terima kasih juga untuk keluarga besar Bili dan Amanda Katanya di atas panggung Silet Award 2020 MNZ Studio Kebun Curug Jakarta Barat Selasa 27 Oktober 2020 Seperti diketahui kedekatan keduanya Diawali dari pertemuan Di sebuah acara terstasyon televisi Saat itulah Bili membangun keakrapan Dengan Amanda hingga akhirnya bertahan Sampai saat ini Bili dan Amanda juga berterima kasih kepada seluruh penggemar mereka berdua Dia pun berharap Agar kemenangan tersebut Menjadi pertanda baik Bagi hubungannya Dengan Amanda ke depan Terima kasih untuk Amanda Skatik dan Ababil pastinya Terima kasih sekelan lagi Buat semuanya Terima kasih buat SCTI Dan buat Silet Kata Bili Mudah-mudahan ini penghargaan jadi pertanda baik Buat hubungan gua ke depannya Ujar Bili Selain penyerahan penghargaan Malam puncak Silet Award 2020 Juga dimilihakan oleh beberapa selesai bersebapan atas Mereka diantaranya BCL Leudra Tiara Andini Siva Magnolia Rizko Rizky Rido Serta penampilan Romy Rafael Dan Magician Beau Ferdinand Jangan kemana-mana Pasti ada narasi keren setelah ini Amanda Manopo Ngaku pernah pacaran dengan putra Ahmad Dhani Hingga bikin Ari Lasso syok Bili syah putra meradang Gegara dibanding-bandingkan dengan sosok ini Amanda Manopo ngaku pernah pacaran dengan putra Ahmad Dhani Hingga bikin Ari Lasso Syok dan Bili meradang juga Karena dibanding-bandingkan dengan sosok ini Belum lama ini pengakuan Amanda Manopo sukses membuat Ari Lasso syok Pasalnya Amanda Manopo ngaku pernah berpacaran dengan salah satu putra Ahmad Dhani Ari Lasso sontak membanding-bandingkan Bili syah Gini loh Ibarat lu habis pacaran nama John Lennon Iya dong Dia drama Putra Dengan mantan Amanda Manopo hingga membuatnya tak tenang Hal itu terungkap melalui tayangan Adasio Diteras tujuh ofisial Kamis 2020 Saat ia mengundang Bili Amanda Ari Lasso dan Andri Taulani yang mengawangi acara tersebut Semula kagum dengan pasangan baru ini Pada satu momen Andri Taulani menunjukkan sederit mantan pacar Bili dan Amanda Terungkap mantan Bili syah putra diantaranya adalah Syahna Sadika Kesia Karomoy Susan Sameh Hilda Fitria Dan Elvia Karolin Sedangkan Amanda Manopo Mengetahui Al Rumi menjadi salah satu Di antara mantan Amanda Ari Lasso langsung terkejut Ini Elnya Dani Keponakan gua Tanya Ari Lasso Iya singkat Amanda Adiknya Al Tanya Ari Lasso tak percaya Iya tegas Amanda Penyanyi 48 tahun itu langsung menuding ke arah Bili Menurutnya Bili sangat berbeda kelas dengan El Rumi Al itu juga diakui sendiri oleh Amanda Manopo Ya jauh sama dia kelasnya Ucap Ari sambil menunjuk Bili Memang jauh banget Amanda menampani Terkuas Adela Lasso membandingkan Bili dan El Rumi Ia mengibatkan El adalah drummer The Beatles sambil menunjuk Bili yang tak mirip siapa-siapa Andri Taulani berusaha memenangkan Bili yang tampak risau Amanda pun menimpali bahwa tampan saja Tidak cukup untuknya Buat apa ganteng tapi nyakitin Ujar Amanda El nyakitin kamu Tanya Ari Lasso Gak tau sih ya Ini udah lama Masih kecil Ucap Amanda tersenyum Terungkap Amanda berpacaran dengan El Rumi pada tahun 2014 silam Terima kasih